Intro Gimana? Enak kan datang kesini? Iya pak, tempatnya rame juga Hmm, tapi ada satu tempat lagi yang pengen papa ajak ketemu Eh, papa ajak kamu kesana Eh, kita mau kemana lagi pak? Ada deh Hah? Usai makando dan keluarga ini kembali berjalan menyusuri tempat itu Oke, masih lanjut Rupanya panjang episode kali ini ya Lebih panjang daripada episode sebelumnya Di tengah berjalan santai Langkah pak Heru tiba-tiba berhenti di suatu tempat yang cukup luas Aduh, ntar, kurang pewe gue Berbeda dengan pusat kuliner tadi Kali ini yang lo datangi adalah sebuah arena bermain Wow Dimana berbagai wahana permainan ada di sana Tempat itu mungkin lebih ramai dari tempat tadi Ada begitu banyak pengunjung Terutama para muda-mudi berpasangan Game arcade? Papa mau ngajak aku main di sini? Hah? Hahaha, kayak surprise papa gak sampe di kamu ya Sebenernya papa selalu ingin ajak kamu ke tempat-tempat seperti ini, Rin Dulu papa belum sempat ngajak kamu main bareng kan? Eh? Hmm Ayo dong, masa kamu main sama papa? Pak Heru mengusap rambut ini yang nampak masih bingung Ikutin aja Mau flashback jadi adap muda kali itu Hei, gue coba bilang gini deh mau flashback Mau flashback jadi adap muda kali itu Lo berbisik sambil nyenggol dengan Rini Mau deh Hei, ayo pa Kian berjalan masuk ke dalam arena bermain Diretan mesin capit boneka diampiri Nampak tumpukan boneka dari berbagai ukuran Ada di dalam box kaca setinggi 2 meter Wow Asik nih Papa kasih tau nih Rin Papa itu paling jago main capit boneka kayak gini Oh siap Papa pasti bisa dapetin 2 boneka sekaligus Hah? Hahaha, masa si pa? Iya, pada gak percaya Percaya itu cuma sama Tuhan om No bukti itu hoaks om Kita tantang coba si omba Wah, kamu nantangin om beneran ya? Awas loh, nanti kalau om dapat banyak Om bakal tantang kamu balik Eh? Kenapa jadi saya yang ditantangin om? Hayo loh, mas Heru kalau udah nantangin gitu berarti serius loh Aduh Pak Heru pun mulai menggesekan kart game sebagai transaksi sebelum mulai permainan Beliau nampak berkonsentrasi dalam memilih boneka Incarana Setelah menarik napas panjang Dengan tatapan yakin pula Pak Heru mulai menggerakkan capit ke arah boneka itu Dan setelah capit itu turun untuk meraih boneka Yeah Dua boneka berukuran sedang berhasil ditangkap Pak Heru Waduh, muset Yeay, papa beneran dapetin bonekanya Hahaha Kan papa udah bilang kalau papa ini jago main ginian Nah, ini boneka dua-duanya untuk kamu Simpan, pajar di kamar kamu nanti ya Yeay Rini pun meraih boneka itu dan membawanya ke pelukan Hmm Jadi, gimana sekarang, Dit? Saya masih no bukti hoax gak? Bonekanya juga lumayan loh Eh Aduh, sial mendadak mati kutu gue Ah, itu karena lagi hoki aja om Emang deh om paling top Ayo, saya gak takut dengan tantangan om Oke Terima, Dit Tantangan si om, Dit Tapi gue gak boleh kalah Ayo Saya gak takut dengan tantangan om Saya juga bisa dapetin boneka kayak gitu Wah, masih nekat juga dia, Dit Haha, kamu tuh yang berlebihan, Mas Jangan terlalu serius-serius loh Kasian, Dit Ah, biasa aja kok Ini kan cuma permainan, Dit Kalau gitu sekarang gini Kalau kamu merasa bisa Coba dapetin boneka buat ini Dan karena tadi kata, Dit Maya, saya harus kasihani kamu Coba dapetin satu dulu Hah? Wah, gue diremehin nih Aduh Pria sejati lebih ngasih bukti daripada janji Oh, siap Pria sejati lebih ngasih bukti daripada janji, Om Wah, bener-bener anak ini Yaudah, silahkan coba Saya mau lihat Apa kamu bisa dapetin ucapan kamu atau enggak Eh, oke om Aduh, ya ampun Kalian malah makin serius aja Ayo, Dit Semangat Lo pun berjalan ke arah deretan mesin capit lain lah Hmm, gue ngambil hadiah yang mana nih Semuanya bagus-bagus sih Tapi gue harus ngambil yang paling spesial buat ini Biar gak kalah dari bokapnya Hmm Permen dan coklat Uang tunai boneka besar Barang elektronik Wah, buset, emang ada Kita pilih boneka besar aja kali ya Gue mau ambil boneka yang besar Berhasil memutuskan Lo pun mengambil sebuah mesin capit Boneka berukuran besar Eh, yakin mengambil boneka itu? Itu kan susah, Dit Mana bonekanya besar lagi Hmm, seleranya bagus juga dia Pasti mau ngalahin saya Makanya dia ambil boneka besar itu Tapi apa bisa? Hush, mas Gak boleh gitu kamu Biar Adit nyoba Semangat, Dit Kamu pasti bisa Hei, makasih, Bu Berusaha fokus Kini perhatian lo terkunci sepenuhnya Pada boks kaca itu Setelah mengincar boneka yang bakal lo ambil nanti Tangan lo mulai bergerak Mendorong kren itu dari luar Hmm Dan setelah yakin mengarahkan Capit itu pun turun untuk meraih boneka Dan kemudian Ring, ring Hah? Sebuah boneka unicorn berukuran besar berhasil lo dapatkan Oh siap, unicorn Wah Yeay Adit hebat Boneka itu pun lo tarik keluar Hehehe Boneka ini saya persembahkan khusus untuk Rini Boneka ini saya persembahkan khusus untuk Rini Yeay Rini pun menerima boneka yang lo kasih Hmm Saya juga gak mau kalah Eh, papa mau ngapain lagi? Papa mau cari permainan berhadiah lain Ayo dit Kamu juga ikut saya sekarang Wah, gak mau kalah ya bapaknya ya Eh Kenapa gue jadi ikut tertarik lagi? Terima tantangan Kabur beli minum Tarik Rini dan Bu Maya Biar ikut Kita coba Terima tantangan aja deh Tapi demi mempererat tali kekuatan Tapi demi mempererat tali kekeluargaan Waduh Efek kalau udah rekaman lama nih begini nih Oke om Siapa takut? Eh Oke kalau gitu Haha Ya ampun papa ngapain sih? Biasarin Gak mau kalah dia Hahaha Permainan berhadiah lain pun diampiri Kali ini berisikan tiket panjang Dimana lo bisa menukar hadiah setelahnya Sambil berdiri menghadap box permainan itu Kali ini saya yang bakal menang dit Hmm Ya dah Apa kata orang tua aja dah Jadi siapa duluan nih? Kamu atau saya? Om aja dulu sopan sama yang lebih tua Sweet aja om Biar adil Saya deh biar lebih cepat Kayaknya biar lebih aman sweet lah Sweet aja om Biar adil Oh oke Lo dan Pak Heru pun sulit Sweet untuk menentukan siapa yang duluan Dan ternyata adalah Pak Heru Sama seperti tadi Pak Heru nembak fokus dengan permainan di depannya Tombol merah pun dipencet oleh Lembaran tiket keluar memanjang Dapat berapa Pak? Dapat berapa? Hmm banyak nih Rin 150 Wah Sini sini Pak Biar ini yang pegang Coba dit sekarang giliran kamu Baiklah Sambil lo memasang ancang-ancang Di depan tombol besar berwarna merah Semoga harga diri gue gak turun setelah main ini Dengan penuh keyakinan lo menekan tombol itu Ayo keluar banyak Keluar banyak Ayo Tiket-tiket kecil terus keluar dari box permainan 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 Adi dapat 155 Wesh Mantap Alah beda cuma 5 lembar doang Menang tipis itu namanya Hmm Gak terima kalah begini nih Lucu kamu mas Masa sama anak muda aja gak mau ngalah Emang umur kamu masih 17 tahun Hmm Bu Maya mencubit pipi Pak Heru dengan gemas Aduh sakit dek Malah dicubit-cubit lagi Hah biarin biar nyadar kamu nih udah tua Aduh 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 Mas balas kamu jangan komplain lo Eh jangan dong mas Hahaha Di tengah percanaan Pak Heru dan Bu Maya Lo melihat Rini tengah mengamati mereka dalam diam Hmm Kenapa nih Rini Jangan bilang Temburu Bisa jadi Aduh sorry Kita coba Usap punggung sirini biar tenang Enggak berbicara lo mutusin untuk usap punggung Rini Gak apa-apa Gak apa-apa Eh gak apa-apa Ya itu Papa kamu sama Bu Maya Hmm Gak kok Walaupun awalnya gak biasa Tapi sekarang aku malah gak ada perasaan marah atau iri sekalipun Aku justru senang liat papa sama Bu Maya Eh Hmm Mungkin tadi pelan-pelan udah bisa nerima mereka Aduh Yaudah sana nimbrung dong Yaudah disana nimbrung dong Hmm Hmm Rini pun mengusap rini pun mengusap punggung tangan lo Mending kita naik itu aja yuk Eh Naik apa Pak Heru kemudian menunjuk sebuah wahana permainan merry-go-round Atau yang bisa disebut kuda-kudaan Oh Komedi puter Wah Masa naik gituan sih pak Rini kan udah gede Alah Bagi papa kamu ini masih anak umur 5 tahun Udah yuk Papa gak mau tau Kamu harus naik itu Eh Pak Heru tiba-tiba menarik tangan Rini dan bawanya ke tempat itu Waduh Haha Biarin aja dit Itu tandanya pak Heru lagi kangen banget Oh Hahaha Iya bu Akhirnya lo pun mengikuti pak Heru dan Rini Ih papa ngapain sih bawa aku kemari Daripada naik ginian mending juga shopping ke butik Eh muset Mentang-mentang udah remaja ya Padahal kamu dulu suka banget lo naik ginian Eh masa sih Loh kamu lupa Dulu setiap pergi ke mall kamu pasti selalu narik-narik tangan papa Papa Rini mau naik itu Mau naik itu papa Kalau gak papa turutin kamu pasti ngerenge Dih tapi kan sekarang udah gede Aduh Naiknya berdua aja om biar Rini ada temennya Naiknya berdua aja om biar Rini ada temennya Eh ide yang bagus tuh Ayo Rini papa temenin naik Kamu mau kan Mau deh Nah gitu dong Dih kamu mau sekalian naik gak Eh gak usah mas Aku disini aja temenin Adit Kamu gak naik ginian kan dit Atau mau juga Eh gak usah bu gak usah Nanti mendadak viral lagi Si Adit naik komedi puter gitu ya Seorang preman ditemukan tengah naik wahana kuda-kuda Andi doga dia memiliki hati yang lembut Bagaikan Hello Kitty Adit gitu loh Dalem banget kata-kata ya Buset Gak gak jangan sampe dah Yaudah kalian berdua tunggu disini bentar ya Santai om Rini dan Pak Heru pun segera naik wahana permainan tersebut Sedangkan lo dan Bu Maya nunggu dipagar sambil merhatiin mereka Sekitar 2 menit berlalu mesin penggerak wahana itu pun menyala Rini yang tadinya diam-diam Tiba-tiba langsung menoleh ke belakang Eh eh Santai santai Masa naik begini aja takut Haha lucu banget Eh iya Fotoin Rini ajak Bu Maya jalan Tawarin Bu Maya belum minum Kita coba fotoin si Rini Bagus nih kalo gua fotoin dari sini Lu pun berniat untuk memfoto Rini Rin Rin Nengok sini Eh Cekret Eh Adit aku difoto Aku kan belum siap Ayo sekali lagi sekalian yang banyak Lumayan buat stok DP aku sebulan Oh siap Lah dia malah ketagihan Hmm yaudah deh Yang penting dia seneng Ayo sekali lagi Papa ayo foto Kita difoto tuh Mana mana Papa juga mau pasang gaya Ayo pasang gaya Satu dua Cis Rini dan Pak Heru pun Lu foto ber Lu foto beberapa kali Haha Papa narkis juga nih ternyata Iya dong Papa kan gak mau kalah dari kamu Yee Papa banyak gaya nih Hahaha Yuk Kudaku lebih cepat daripada Papa Papa ketinggalan di belakang Haha Ada ada aja kamu Posisi kudang Papa sama kamu kan Emang depan belakang Pak Heru yang gemas melihat tingkah lucur ini langsung ngaca-ngaca rambut udah gemas Hmm Mau naik lagi gak setelah ini Eh Hmm Coba tanya Adit aja Hah Loh kok jadi Adit yang nentuin Karena dia satu-satunya yang bisa bawa Rini kemari Nemuin Papa Jadi boleh dong Adit ikut memutuskan kesenangan malam ini Ya kan Adit Jadi gimana menurut kamu Eee Masa begini aja pake akun nentuin tergantung Bumaya capek gak Yah Sesuka hati kamu Rin sesenang kamu Hmm tuh kan Pa Selain itu Adit juga paling tau Dan paling bisa bikin Rini seneng Hahaha Ayo main sepuasnya Pa Hahaha Ampun deh anak Papa udah gede ya sekarang Tapi bagaimanapun kamu tetap putri kecil Papa Sini kamu Rin Hahaha Ah kabur Kudanya Papa ngejar Eh muset Dan sekali lagi Pak Heru mengacara Rambu Rini Senang melihat Rini yang tertawa lepas Sampai secara tak langsung Kehangatan antara bapak dan anak itu sampai ke hati lo Rini dan Pak Heru pun kembali bermain wahana itu Sampai akhirnya setelah mereka selesai Mereka pun menghampir lo dan Bumaya Wuhuu Ternyata masih seru juga ya Kirain bakal ngebosen Min Hahaha Makanya jangan sok tau Hmm Bumaya Bumaya Iya Rin Ini Eh Rini memberikan salah satu boneka yang diberikan Pak Heru ke Bumaya Oh Buat Bumaya Anggap aja kenang-kenangan dari aku Eh Bukannya merespon Bumaya malah menarik Rini dalam pelukan Oh Eh Bumaya Makasih ya Rini sayang Makasih Kamu memang anak yang baik Eh Pelukan itu terlihat semakin mengerat Hmm Dan Rini pun mulai membalas pelukan itu Sama-sama Bu Hmm Syukur deh kalau begini Adem juga ngeliat Rini bisa kumpul sama bokapnya Meskipun bokapnya udah punya istri lagi Bokap Hmm Oh iya si Adit ya Adit Eh ya Bu Sini Bu Bumaya melambai pelan ke arah lo Lo pun mengampirinya Kenapa Bu Bumaya ikut memeluk lo erat Oh So sweet Hangatnya kasih sayang seketika terasa di punggung Begitu pula dengan Pak Heru yang mulai nimbrung di antara lo bertiga Hmm Eh iya Kita foto bareng yuk Eh foto bareng Iya kita foto bareng-bareng Ayo Rini menarik tangan Bu Bumaya dan Pak Heru agar mengikutinya Sebuah foto box berukuran kecil didatangi Nah kita foto berempat disini Gimana Aduh Apa gue gak ngerecokin Hmm Rini Aku gak usah deh Loh kenapa Gak nyaman Gak enak aja aku kan bukan keluarga Gak enak aja aku kan bukan keluarga Ya ampun ikut aja sih Ayo ah Pakai malu-malu segala Tanpa permisi tangan lo tiba-tiba ditarik Rini untuk masuk ke dalam Kini lo berempat berada dalam foto box Berdesak-desakan Anjir beneran sempit cuy Aduh adit geseran dikit dong Eh sorry Ayo hayo jangan curi-curi kesempatan dalam kesempitan ya Siap Hehehe Mas Ayo ayo kita mulai pasang gaya Pasang pose senyum bebek Pose ngedap Pose hat korea Oh korea dong Adit gitu loh Hahaha Pasang pose ala opa-opa korea aja Ah Cis Jepretan demi jepretan pun tercipta Dengan pose lo yang ala-ala boy band korea Siap Setelah berpost-post foto Ternyata hasilnya bagus-bagus ya Adit lucu banget Sok-sokan gaya ala boy band korea Hahaha Coba mana sini papa lihat Ini pa Wah Wah Iya ya bagus-bagus disini Ya pastilah Karena ada emas disitu Dih Kepede anak kamu Hahaha Lo pun kembali menikmati malam bersama keluarganya Ribi Gak terasa Waktu terus berlalu Setelah pose bermain dan bercanda ria Kalian pun memutuskan untuk pulang Karena waktu yang semakin malam Oke Dan ini sekarang kita berarti mau pulang ya Sambil berjalan ke arah tempat parkir Lo mau ngomong dengan bu Maya sedangkan Rini dan pak Heru berjalan di depan kalian Besok kamu tetap sekolah Dit Eh iya bu Besok saya tetap sekolah Hmm jangan kecapean ya kalau bisa Kesehatannya juga harus tetap dijaga Iya bu Makasih banyak Sebenarnya kalau kamu mau tahu Tempat ini cukup bersejarah buat saya dan pak Heru Bersejarah? Iya bersejarah Karena tempat ini sebenarnya adalah tempat pertama kali saya dan pak Heru ketemu Oh Kencan pertama gitu Seperti yang saya ceritakan Waktu pertama kali saya ketemu Pak Heru itu kelihatan murung sekali Seperti orang banyak pikiran Saya pikir kita gak akan bertemu lagi Tapi ternyata Tuhan bergendak lain Kita dipertemukan lagi sampai akhirnya kita berkenalan Dulu selama masa pengenalan pak Heru suka ajak saya kemari Seperti yang terlihat pak Heru amat menyukai permainan takap boneka itu Bahkan saya ada banyak boneka-boneka seperti itu Saya simpan dalam box Hmm Hmm Mereka cepat akrab juga ya Eh Bu Maya menunjuk Rini dan pak Heru yang sedang bergandingan tangan di depan Dia emang manja bu Kelihatan kayak anak kecil Bu Maya juga mau Belang aja kayak anak kecil Jadi kelihatan kayak anak kecil Haha Iya kamu benar Hmm Dit Sekali lagi ibu mau berterima kasih banyak sama kamu Untuk apa bu? Ya kamu udah rela Nemanin Rini jauh-jauh datang kesini Untuk bertemu dengan ayahnya Sama-sama bu Lumayan jadi sekalian ikut refreshing juga kan Hahaha bisa aja kamu Tapi saya juga emang sesenang ini Karena berasa beban pak Heru sekarang sudah hilang Dia sudah berhasil ketemu sama anaknya Setelah bertahun-tahun dipisahkan Hahaha papa sana ah Mau kemana kamu? Eh jangan lari Hahaha Nampak Rini dan pak Heru tengah asik bercandar ya Lari kesana kemari saling bejar satu sama lain Asik bener sampai disini lupain Bu Maya gak sekalian ikutan Kita tanya aja Bu Maya gak sekalian ikutan ya Bu Maya gak sekalian ikutan Asik banget tuh kelihatannya Hahaha Gak usah lah Biar mereka nikmatin waktu mereka berdua aja Hmm yakin nih bu Yakin Kamu kali sana yang ikut imbrung sekalian Kamu kelihatan kayak ngiri tuh Mantan kamu direbut sama bapaknya Eh bu Sen FTV baru mantanku direbut bapaknya Hahaha Eh enggak kok bu Ah masa sih Kamu cemburu kan Beneran bu Hahaha Saya bercanda kok Yuk samperin Udah makin malem nih Kalian harus buru-buru pulang Kalo gak besok di sekolah bisa kecapean Lo dan Bu Maya pun menghampiri Rini dan Pak Heru Rini pamit ya pak Iya hati-hati di jalan Rin Makasih ya udah ngunjungin papa disini Dan ketemu sama Bu Maya Kalian berdua gak ngantuk kan Kalo ngantuk jangan dipaksakan ya Iya bu tenang aja Hmm ya sudah sana jalan Lo pun masuk ke dalam mobil untuk menyalakan mesin Rin ayo naik Iya adit tunggu Hmm pa Ya nak Makasih ya Papa udah mau neriman Rini Hah maksud kamu apa Ya untuk hari ini dan semuanya Rin Kedatangan kamu selalu akan papa dan Bu Maya terima disini Besok-besok kalo mau datang lagi gak perlu sungkan Gis sana masuk mobil Adit udah nungguin tuh Rini pun menganggut kelan Pak Heru pun menunggu Tidak jauh dari mobil mereka yang terparkir Yuk Rin yang gak masuk ke mobil tiba-tiba mengurungkan niatnya Eh Rini Mau kemana Rini langsung berani menuju sang ayah Dipeluknya erat-erat papanya Oh so sweet Rini kembali menangis terseduh-seduh Seolah tidak ingin melepas Pak Heru Pak Heru pun nampak terharu dan langsung membalas pelukan Rini Seolah lupa dengan kecanggungan selama bertahun-tahun tidak bertemu Dada papa Dada sayang Hati-hati di jalan ya Iya papa Papa juga Rini akhirnya masuk ke dalam mobil Gimana perasaan kamu Legah Semua rasa kangen aku kebayar Semua hal yang selama ini aku tahan akhirnya lepas semua Makasih ya Adit Udah nemenin aku sampe disini Kamu tau gak Apa Ini kan tempat pertama kali mereka ketemu Oh tau kok Loh Kamu tau dari mana Feeling aja dikasih tau Dibilang aja dikasih tau bu Maya kan tadi Dikasih tau bu Maya Oh bu Maya cerita sama kamu Iya cerita juga tentang pertemuan mereka disini Hmm papa juga cerita hal yang sama Adit Tapi pada akhirnya aku malah makin legah Papa udah mendapatkan apa yang menjadi kebahagiaannya Yuk pulang Eh Yuk Lo dan Rini pun pulang Menyusuri perjalanan panjang dari Bandung menuju Jakarta Membawa segudang pengalaman menarik Meskipun terasa singkat Tapi lo berhasil Berhasil mempertemukan Rini dengan bokapnya Hal yang akhirnya menjadi hal yang paling membahagiakan Rini Lo berdua pun akhirnya pulang dengan senyum penuh rasa kemenangan Hari berjalan menyenangkan Oke guys Selamat kamu berhasil Oke jadi itu adalah episode dari closure ya Dari game kode keras buat cowok dari cewek Dan durasinya hampir 2 jam juga Sama seperti episode searching ya oke Jadi mungkin video ini akan gue bagi menjadi 4 part lagi Seperti episode yang lalu Jadi ini sebenarnya alasan juga kenapa gue agak tunda game kode kerasnya Karena durasi untuk recordingnya bisa lama gitu ya But it's okay lah Karena gue juga udah lama gak main Dan karena memang gue kepengen ngelanjutin aja oke Oke so jadi nanti kalau kita main lagi Kita lihat dulu ya guys ya Next episode video yang berikutnya Dari game kode keras buat cowok dari cewek season kedua Akan ada episode yang berjudul Science Pernahkah lo merasakan sesuatu pertanda Mungkin gak terlalu jelas Dan lo gak menyadarinya Tapi bagaimana kalau pertanda itu Membawa lo pada sesuatu kenyataan yang besar Yang harus lo terima Siapkah lo menerimanya oke Jadi science itu kurang lebih Tanda-tanda ya Atau tanda-tanda Kita juga gak tau sih tanda-tanda apa nanti Tapi yang jelasin kalau dari covernya kita lainnya Ada Lala Ada Caca Ada Rim ya oke Apakah mungkin nanti ke depannya Adit bakalan Ada tanda-tanda sayang sama Caca Atau balikan sama Lala Kita juga gak tau Jadi nanti lanjutannya nanti bakal gue lanjutin lagi Di next episode video yang berikutnya guys ya Oke sebelumnya Mungkin itu aja untuk episode kali ini Gue juga minta maaf Kalau misalnya gue agak lama Untuk lanjutin game kode keras Buat cowok dari cewek ini ya Karena durasinya boy Rekamannya ini bakalan panjang Hampir 2 jam lebih gitu ya Oke Yaudah mungkin itu aja Thank you for watching Kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa kasih like Comment dan juga subscribe And yang paling penting dari itu semua adalah Ingat Apapun yang terjadi Terusnya berkarya untuk mencapai impianmu Well oke guys Mungkin sampai situ aja Ciao See you again di next episode video Yang berikutnya Ciao Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax